Intro Hasil IBL 2022, klub Raffi Ahmad kalah lagi. Dewa United menang dramatis. Dikutip dari liputan 6.com Jakarta, klub bola basket milik Raffi Ahmad, Rans PIK Basketball belum bisa meraih kemenangan di IBL 2022. Pada laga kedua, Rans kembali kalah. Kali ini secara mengejutkan mereka ditekuk Pasifik Cesar Surabaya 75-78 pada hari Senin 17 Januari 2022. Berlaga di Hal Basket Gelora Bung Karno, Rans PIK Basketball sebenarnya memulai laga dengan baik. Di Motori Bima Rizki Artiansa, mereka unggul jauh atas Pasifik 28-17 di kuartal pertama. Memasuki kuartal kedua, Pasifik bangkit dan mulai mengejar ketertinggalannya. Keunggulan Rans dipangkas menjadi hanya satu poin saja di akhir babak pertama 4-1-40. Pasifik makin percaya diri pada kuartal ketiga. Pasukan asuhan pelatih Aris Herman akhirnya bisa memimpin 5 angka, 5-7, 5-2 menghadapi kuartal keempat. Pada kuartal keempat, Pasifik banyak melakukan turn-off akibat pressing dari Rans. Sempat disamakan, pasukan Pasifik kemudian kembali fokus. Lemparan bebas Tio Fredo menjadi poin terakhir dan Pasifik memenangkan pertandingan 7-8, 7-5. Tiron Lamar Criswell mencetak 23 angka bagi Pasifik. Akem Garfil Ellis mengemas 12 poin. Dan Cricorio Claudi Wibowo menyumbang 10 poin. Dari Rans, Bimarizky Ardiansa mencetak 17 angka. Nuka Trisaputra mengemas 14 poin. Dan Halsan Hathward menyumbang 13 poin. Sementara itu, di liga lainnya Dewa United Surabaya mengawali kiprah di IPL 2022 dengan kemenangan dramatis. Dewa United menekuk bima perkasa Jogja 7-3, 7-2. Kalab Ramot Gemilang menjadi pahlawan kemenangan. Dia mencetak poin penentu kemenangan saat angka tersisa 17 detik lagi. Selain menjadi penentu kemenangan, Kalab juga menjadi pemain terbaik di game tersebut. Dia sukses mencetak 24 poin, 7 rebond. Dan 1 asis dalam penampilannya selama 32,59 menit. Bila tim Raffi Ahmad babak belur, klub Gading Martin, West Bandis, Kompi Bar Solo justru tak terbenduk. West Bandis menang telak 77-57 atas Prawira Bandung. West Bandis praktis menyapu bersih dua laga awal di IPL 2022. Pada hari pertama, mereka juga menghajar Rans PIK Basketball. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.